Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Inter vs Atletico. Berstatus sebagai finalis UCL musim lalu, Inter musim ini masih dalam performa yang stabil dan berhasil lolos ke babak 16 besar. Menghadapi Atletico, tim yang terkenal dengan rapatnya pertahanannya ini, Inzaghi mampu membawa Anasusnya meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Inter yang saat ini masih superior di seri A, menunjukkan kematangan bermainnya di semua fase, baik ketika menyerang, bertahan, maupun transisi. Simone Inzaghi menciptakan sistem 3-back paling cair saat ini, di mana 2 dari 3 center-backnya sangat luas dan bisa menyerang saat on possession. Meski tampil di hadapan pendukung Nerazzurri, sebenarnya Atleti sangat menyelitkan Inter untuk mencetak gol. Bahkan pada babak pertama, permainan cukup berimbang. Meski mendominasi jalannya laga, nyatanya tim tuan rumah tidak banyak catatkan big chance. Inter harus menunggu hingga menit ke-80 untuk membuka skor. Gol ini diawali dari situasi throw-in. Miskomunikasi antara Reynaldo dan De Paul bisa dituntaskan dengan baik oleh Arna Tauvich. Nah, penasaran dengan jalan nyelaga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Internasional de Milan yang tampil di kandang menggunakan pakem formasi andalanya. De Vrij, Pavard, dan Bastoni mengisi 3 post-back tengah. Darmian dan Federico Di Marco menempati wing-back kanan dan kiri. Marcus Turam dan Lautaro Martinez yang menjadi striker ditopang oleh tiga gelandang, yakni Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Miki Tarian. Sementara Atletico Madrid juga tampil dengan formasi yang sama, 3-5-2. Trio Hermoso, Jimenez, dan Witzel menempati lini belakang. De Paul, Koke, dan Saul Niguez diapit oleh dua wing-back cepat, Samuel Lino di kiri, dan Molina di kanan. Antoang Grismang dan Marcos Lorente dipilih untuk mengisi dua post-striker. Inter Milan build up dengan menggunakan shape tiga-back. Di fase awal ini, dua gelandang tengah Nicolo Barella dan Hakan sering drop untuk jemput bola. Lautaro yang menjadi striker, lebih banyak memposisikan dirinya untuk drop di ruang antar lini. Sementara Marcus Turam akan tetap stay di depan sebagai penyerang ruang di belakang backline. Kedua center-back terluar atau wide center-back inter cukup aktif untuk membantu penyerangan. Baik Pavard maupun Bastoni sering berada di area yang tinggi. Dalam momen ini, gelandang atau wing-back yang akan turun guna mengisi ruang yang ditinggal oleh center-back. Atletico cenderung bertahan dengan blok medium yang pasif, menggunakan shape 5-4-1. Gelandang mereka akan melakukan marking kepada gelandang atau pemain inter yang berada di area tengah. Dengan begitu, membuat tuan rumah kesulitan untuk melakukan serangan melalui area tengah. Ketika bola dipindah ke sisi sayap, dengan cepat wing-back akan naik untuk pressing ke pembawa bola. Sementara wide center-back akan cover ruang yang ditinggal oleh wing-back tadi. Meski cenderung menggunakan blok medium, dalam momen tertentu, Ana Asus Simeone akan melakukan high press. Ketika melakukan high press atau pressing tinggi ini, semua pemain akan mendatangi lawan guna melakukan man-to-man marking. Menjelang pertandingan berakhir, high press yang dilakukan Atletico Madrid ini berhasil memaksa Jan Sommer melakukan kesalahan. Akan tetapi, pemain bertahan inter dengan sigap bisa menutup ruang tembak yang dimiliki Morata. Untuk membongkar pertahanan Atletico Madrid, Inter akan memancing untuk keluar dari posisinya. Ana Asus Simeone Inzaghi ini akan melakukan back pass guna mengundang press lawan. Ketika mereka terpancing, maka ruang di belakang akan terbuka. Dalam skema ini, dua penyerang depan, Lautaro Martinez dan Marcus Turam, akan menjadi target progresi. Struktur pemain inter yang cukup lebar, jadi salah satu faktor berhasilnya skema ini. Lantaran mampu merenggangkan shape pertahanan Atleti, sehingga pemain belakang bisa memprogresikan bola ke depan melalui celah di antara pemain lawan. Selain itu, posisi gelandang yang berada di area rendah juga berperan dalam skema invite press. Dengan keberadaan mereka, lini kedua lawan tertarik untuk melakukan marking, sehingga ruang antar lini semakin terbuka. Dalam beberapa situasi, salah satu dari dua penyerang ditugaskan untuk menjadi tembok. Ketika dapat bola, mereka akan memantulkannya ke pemain lain. Peluang emas Arnautovic lahir dari situasi ini. Setelah menerima bola di ruang antar lini, ia melakukan triple dan link up dengan gelandang. Kemudian, striker Austria itu melakukan umpan satu-dua dengan tandemnya. Di sini Lautaro berperan sebagai pemantul untuk Arnautovic. Dilihat dari heatmap ketiga gelandang inter, Hakan memiliki kecenderungan untuk stay di area tengah. Sementara Miki Taryan dan Marela memposisikan dirinya sedikit lebih tinggi. Hakan memang sering drop untuk jemput bola. Posisinya yang berada di luar blok press ini menjadikannya sedikit leluasa untuk menerima dan melepaskan lompas. Passingnya yang akurat bisa digunakan untuk mengirim bola ke depan, dan bisa juga dimanfaatkan untuk memindahkan serangan. Saat mengatur serangan ini, ia berperan layaknya di playmaker. Seperti yang sudah disebut di awal, bahwa kedua wide center back inter cukup agresif. Baik Bastoni maupun Pavard, keduanya sering naik dalam fase on possession. Ketika Hakan drop ke area kanan, Bastoni yang menjadi center back sebelah kiri akan naik untuk mengisi area sayap. Dalam momen ini, Di Marco akan invert setengah. Dengan invertnya Di Marco, Molina yang mengisi post wing back kanan tertarik dengan keberadaannya, sehingga membebaskan Bastoni di area sayap kiri. Untuk mengaksesnya, Calhanoglu akan melepaskan lompas dari sisi kanan. Waktu center back terluar naik, salah satu gelandang akan turun sejajar dengan backline. Mereka akan menggantikan peran pemain yang naik, sekaligus cover ruang yang ditinggalkan. Dengan begitu, Inter tetap memiliki tiga pemain di belakang. Hal inilah yang membuat mereka relatif aman walaupun pemain belakang mereka naik. Karena selalu ada pemain yang cover ruang kosong di belakang, sehingga struktur rest defense tetap terjaga dari counter attack. Selain bisa menjaga struktur rest defense, rotasi antara wide center back dan gelandang ini berpengaruh pada fase penciptaan peluang. Akurasi pemain tengah yang cenderung lebih baik dibanding pemain belakang bisa dimanfaatkan untuk mengirim early cross ke dalam kotak penalti. Sementara pemain bertahan yang cenderung lebih jago dalam duel bisa dijadikan sebagai target crossing. Beberapa kali, Inter berhasil menciptakan peluang dari early cross seperti yang terlihat pada klip ini. Pada menit ke-68, Diego Simeone mengganti dua pemain bertahannya. Hermoso digantikan oleh Reynaldo. Sementara Pablo Barrios masuk menggantikan Molina. Di saat ini, Marcos Lerinte yang awalnya mengisi post striker diinstrusikan untuk mengisi post wingback kanan. Sementara Barrios berada di depannya. Dengan pergantian ini, Atleti berniat untuk menjaga intensitas bertahan, sekaligus mengantisipasi serangan Inter dengan pemain yang lebih fresh. Merespon hal tersebut, Simone Inzaghi juga melakukan pergantian pemain. Kedua wingbacknya ditarik keluar dan memasukkan dua wingback baru, yakni Denzel Dumfries dan Carlo Augusto. Dengan masuknya dua pemain, Inter memiliki amunisi baru untuk melakukan serangan melalui area sayap. Selain dalam fase menyerang, tenaga mereka yang masih segar bisa digunakan untuk mengecar lawan. Jauh sebelum itu, pada jeda pertandingan, keputusan untuk menarik keluar kuram dan memasukkan Arnautovic juga menjadi keputusan yang cukup baik. Pergerakannya dalam mencari ruang mampu menyulitkan lini belakang Atleti. Beberapa pemain yang dimasukkan oleh Inzaghi berperan dalam proses gol yang diciptakan. Sebelum throw-in, terlihat Augusto berhasil merebut bola di sisi lapangan. Hal tersebut membuat pemain Atleti melakukan counter-press yang akhirnya bola keluar dari lapangan. Long throw-in yang dilakukan Augusto ini mampu diantisipasi Axel Witzel. Tetapi Barella mampu mendapatkan second ball. Komunikasi yang kurang baik antara Reynaldo dan Rodrigo de Paul membuat bola memantul ke tengah. Dengan cepat, Fratesi menjangkau bola dan memberikan ke Lautaro Martinez. Kemudian ia melakukan soloran hingga masuk ke kotak penalti. Arnautovic yang terus bergerak ke depan untuk support sekaligus melakukan cover akhirnya bisa mencetak gol. Setelah berhasil menyambut bola rebound hasil syuting Lautaro. Kemenangan ini memperpanjang rekor Inter yang belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Dari tujuh laga yang telah dimainkan, Nerazzurri meraih empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Meskipun begitu, posisi Inter ini masih belum aman mengingat pertandingan lag kedua akan digelar di kandang atleti dengan agregat 1-0. Terima kasih telah menonton!